Pemirsa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Jody K. Plate ditutup hukuman 15 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G. Sidang tutupan digelar Rabu Siang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum menuntut Jody K. Plate dengan hukuman 15 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Plate juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar 17 miliar rupiah yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan atau tambahan hukuman selama tujuh tahun penjara jika tidak mampu membayar. Pidana pokok terdakwa Jody K. Plate berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan. Pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun. Tiga, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 17 miliar 848 juta 308 ribu rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan. Empat, menetapkan barang bukti berupa. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran satu berkas perkara ini nomor urut 1.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yuhan Suryanto. Dua, barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran satu berkas perkara ini nomor urut 1.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yuhan Suryanto. Tiga, barang bukti yang terdapat dalam lampiran dua berkas perkara atas nama terdakwa Anang Ahmad Latif, yakni nomor urut 1.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yuhan Suryanto. Terima kasih telah menonton!